Adik kandung dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, Agustinus Sirait, mengungkapkan perjuangan sang kakak sebelum berpulang karena sakit pada Sabtu 26 Agustus hari ini. Agustinus menuturkan Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit karena infeksi saluran kemih. Namun Agustinus menuturkan, kala itu sang kakak menguatkan diri untuk sembuh agar bisa hadir dalam dua agenda. Dua agenda tersebut adalah peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian berangkat ke Medan mendampingi Menteri Kemen PPA untuk menyuarakan sosialisasi perlindungan anak. Hingga akhir hayatnya Aris Merdeka Sirait terus menyuarakan perlindungan anak sampai akhirnya ia masuk ICU dan dinyatakan meninggal dunia di usia 63 tahun. Ketika masuk rumah sakit pertama dan kemudian dia keluar dari rumah sakit karena sembuh, ternyata dia hanya menguatkan dirinya untuk dua tujuan yang ingin hadir di Hari Anak Nasional di Semarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.